selamat menikmati selamat menikmati dalam metabolisme terdiri dari dua reaksi kimia yaitu reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme seperti apa reaksi anabolisme dan katabolisme kita akan bahas dalam pertemuan kali ini katabolisme adalah reaksi di dalam metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks dari suatu molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi sedangkan reaksi anabolisme adalah salah satu reaksi di dalam metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks proses ini membutuhkan energi dari luar energi yang digunakan dalam reaksi ini bisa berupa energi cahaya atau energi kimia dalam suatu proses metabolisme dibantu dengan adanya enzim nah sekarang apa yang dimaksud dengan enzim enzim ini adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis maksud dari katalis disini adalah enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah enzim ini merupakan protein yang mengkatalisis reaksi-reaksi biokimia enzim biasanya terdapat dalam sel dengan konsentrasi yang rendah dimana mereka dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengubah posisi kesetimbangan enzim terdiri dari beberapa bagian yaitu ada bagian yang disebut dengan gugus prostetik dan ada bagian yang disebut dengan apoenzim gugus prostetik ini adalah bagian dari enzim yang tidak tersusun dari protein gugus prostetik dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebut dengan kofaktor dan koenzim sedangkan apoenzim ini adalah bagian dari enzim yang aktif yang tersusun dari protein bagian apoenzim ini bersifat labil atau mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang dimaksud dengan kofaktor adalah komponen non-protein yang tersusun dari zat anorganik yang pada umumnya berupa logam misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co sedangkan gugus koenzim ini adalah komponen non-protein yang tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat pada bagian protein enzim contohnya ada NAD, NADP, dan koenzim A enzim bisa mempercepat reaksi kimia atau reaksi metabolisme di dalam tubuh bagaimana mekanisme kerja dari enzim? ada dua hipotesis yang menyebutkan tentang mekanisme kerja enzim hipotesis yang pertama dikenal dengan hipotesis gembok dan anak kunci atau log NK sedangkan hipotesis yang kedua adalah hipotesis kecocokan yang terinduksi atau induced fit hipotesis yang pertama adalah hipotesis gembok dan anak kunci maksud dari hipotesis ini adalah kita tahu bahwasannya pada saat kita mau membuka gembok apabila kuncinya tidak sesuai dengan gembok tersebut maka gembok tidak akan terbuka sama halnya dengan cara kerja enzim disini enzim bekerja pada substrat tertentu apabila sisi aktif dari enzim tidak sesuai dengan substrat maka enzim juga tidak dapat bekerja kalian bisa lihat pada gambar disini untuk yang warna hijau ini adalah merupakan substrat kemudian yang warna coklat muda adalah enzim dari reaksi ini sisi aktif enzim akan melekat pada substrat setelah substrat melekat dengan sisi aktif enzim maka substrat tersebut akan didegradasi dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana kalian bisa lihat pada hasil akhirnya atau produknya substrat terbelah menjadi dua gambar disini juga reaksinya sama dengan pola gembok dan anak kunci di atas disini sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat kemudian substrat akan terpecah menjadi senyawa yang lebih kompleks reaksi ini yang disebut dengan reaksi katabolisme contoh dari reaksi katabolisme ini bisa diamati pada proses perubahan dari pati menjadi maltosa pada gambar disamping kalian bisa melihat pada yang kotak warna kuning untuk pati ini digambarkan dengan warna putih dengan rantainya yang panjang kemudian untuk enzim digambarkan dengan yang warna merah kalian bisa mengamati dari pati yang disini merupakan substrat setelah menempel dengan enzim pati tersebut akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian bagian-bagian yang lebih kecil inilah yang disebut dengan maltosa contoh lain dari reaksi degradasi diantaranya adalah pada saat proses menghasilkan oksigen dan air di sini substrat yang digunakan adalah hidrokin peroksida dengan menggunakan enzim katalase kemudian ada lagi produknya berupa maltosa substrat yang digunakan adalah pati dan enzim yang digunakan adalah amilase kemudian ada lagi glukosa glukosa ini dibentuk dari maltosa dengan enzim maltase ada lagi peptide peptide ini dibentuk dari protein dengan menggunakan enzim yang disebut dengan enzim pepsid kalian bisa melihat untuk gambar di sini ini reaksinya kebalikan dari reaksi katabolisme di atas untuk enzim digambarkan dengan yang warna merah dan substrat digambarkan dengan yang warna kuning kalian bisa amati di sini ada dua bagian substrat dua senyawa substrat ini akan menempel pada sisi enzim kemudian dengan bantuan enzim substrat yang terdiri dari senyawa yang sederhana ini dia akan membentuk molekul yang lebih kompleks kalian bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan substratnya sudah berubah menjadi molekul yang lebih kompleks reaksi anabolisme disebut juga dengan sintesis reaction pada contoh di sini kalian bisa mengamati pada proses reaksi glukosa berubah menjadi pati pada gambar kotak warna kuning kalian bisa melihat di situ glukosa 1 pospat digambarkan dengan yang warna putih sedangkan enzim digambarkan dengan yang warna merah dari beberapa senyawa glukosa 1 pospat dia akan menempel pada sisi aktif enzim kemudian mereka akan berikatan dengan bantuan enzim tersebut menjadi atau membentuk molekul yang lebih kompleks yang disebut dengan pati karakteristik dari enzim diantaranya adalah yang pertama enzim bisa mempercepat reaksi kimia tetapi enzim tersebut tidak mempengaruhi keseimbangan akhir dari sebuah reaksi kemudian yang kedua enzim ini hanya diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk mengubah sejumlah besar molekul yang ketiga enzim akan berfungsi pada kondisi pH suhu, konsentrasi substrat dan kofaktor tertentu jadi enzim tidak bisa bekerja pada semua substrat kemudian yang keempat enzim bersifat spesifik artinya enzim hanya bisa mengkatalis reaksi dalam skala kecil atau dalam beberapa kasus hanya mengkatalis satu reaksi enzim bisa bekerja secara optimal dengan syarat dia bekerja pada kondisi lingkungan tertentu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya adalah suhu, pH, inhibitor atau penghambat dan konsentrasi substrat jadi kalau kita menginginkan enzim ini bisa bekerja secara optimal maka keempat faktor ini harus benar-benar kita perhatikan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dari enzim adalah suhu suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi akan berdampak sangat signifikan terhadap kinerja enzim peningkatan suhu ini bisa menyebabkan molekul bergerak dengan cepat pada kondisi yang demikian suatu reaksi kimia ini dapat berlangsung cepat atau juga reaksi kimia tidak akan berjalan sama sekali setiap enzim ini akan mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat melangsungkan reaksi secara optimal suhu yang terlalu tinggi atau melampaui batas optimum akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau kerusakan kita ingat bahwasannya penyusun dari enzim adalah protein sedangkan protein pada suhu yang terlalu tinggi akan mengalami denaturasi begitu juga terhadap enzim pada gambar disini kalian bisa melihat pengaruh dari suhu terhadap reaksi enzimatis pada suatu reaksi kimia suhu disini digambarkan pada sumbu X jadi semakin suhu bergerak ke kanan suhunya akan semakin tinggi disini kalian bisa melihat pada saat suhu mulai bergerak ke kanan reaksi dari enzim atau aktivitas dari enzim dia akan semakin meningkat pada suhu tertentu atau suhu optimumnya reaksi dari enzim ini dia akan mengalami stagnan atau berhenti kemudian perlahan-lahan akan mengalami penurunan penurunan dari reaksi enzim ini disebabkan karena enzim mengalami kerusakan atau denaturasi yang diakibatkan oleh suhu yang terlalu tinggi faktor kedua yang mempengaruhi kinerja enzim adalah pH pada umumnya enzim dapat bekerja secara optimum pada pH berkisar antara 6 sampai 8 ada beberapa pengecualian yang terjadi misalnya pada enzim pepsin pepsin dapat bekerja secara optimum pada pH 2 adanya perubahan pH yang cukup tajam ini juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi dari gambar ini kalian bisa melihat bahwasannya enzim bisa bekerja secara optimum pada pH tertentu dalam hal ini pH yang optimum untuk enzim bisa bekerja adalah pada pH 6 sampai 8 pH yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi itu nanti akan menyebabkan enzim mengalami kerusakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kinerja enzim adalah inhibitor apa yang sebenarnya dimaksud dengan inhibitor ini inhibitor merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja dari enzim ada dua jenis inhibitor yaitu yang pertama adalah inhibitor kompetitif dan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif yang dimaksud dengan inhibitor kompetitif disini adalah inhibitor yang bentuknya menyerupai substrat dan dapat bereaksi dengan sisi aktif dari enzim jika sisi aktif dari enzim ini sudah terisi oleh inhibitor kompetitif maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim sehingga reaksi kimia tidak dapat berjalan secara maksimal sedangkan inhibitor non-kompetitif ini merupakan senyawa kimia yang dapat menghambat kinerja dari enzim bagaimana cara menghambatnya yaitu dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif yang disebut dengan sisi alosterik akibat dari sisi alosterik yang terikat inhibitor ini maka bagian sisi aktif enzim sulit untuk berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk pada gambar ini kalian bisa melihat gambar pola dari inhibitor disini ada dua gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar inhibitor kompetitif dan yang sebelah kanan adalah gambar inhibitor non-kompetitif pada inhibitor kompetitif kalian bisa lihat bahwa bentuk inhibitor ujungnya hampir mirip dengan bentuk ujung dari substrat di mana ujung tersebut yang menempel pada sisi aktif enzim apabila sisi aktif enzim disini sudah terisi oleh inhibitor maka substrat tidak dapat menempel pada sisi aktif dari enzim padahal seharusnya yang menempel pada sisi aktif enzim itu adalah substrat yang akan dirubah menjadi produk sedangkan pada gambar sebelah kanan kalian bisa melihat bahwasannya inhibitor ini bentuknya tidak sama dengan substrat akan tetapi inhibitor ini dia menempel pada sisi yang disebut dengan sisi alosterik apabila inhibitor ini sudah menempel pada sisi alosterik dari enzim maka enzim tidak dapat bekerja secara optimal sehingga substrat tidak dapat menempel pada sisi aktif dari enzim dengan demikian kedua inhibitor ini meskipun pola kerjanya berbeda akan tetapi sama-sama menghambat kinerja dari enzim faktor keempat yang berpengaruh terhadap kinerja dari enzim adalah konsentrasi substrat kecepatan dari kinerja enzim ini sebanding dengan konsentrasi substrat jumlah substrat 2 kali lipat maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan jadi apabila kita mempunyai substrat dalam jumlah yang banyak maka juga dibutuhkan enzim dalam jumlah yang lebih banyak berikut pengelompokan enzim berdasarkan tempat dan cara kerjanya berdasarkan tempat kerjanya enzim ini bisa dibedakan menjadi dua yaitu endoenzim dan exoenzim endoenzim ini adalah enzim yang bekerja di dalam sel atau biasa dikenal dengan enzim intraseluler sedangkan exoenzim yaitu enzim yang bekerja di luar sel atau biasa disebut dengan enzim ekstraseluler berdasarkan cara kerjanya enzim dibedakan menjadi enam macam yang pertama adalah oksidoreduktase ini berfungsi mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur kemudian yang kedua adalah transferase enzim ini berfungsi untuk membantu memindahkan suatu unsur ke unsur yang lain contohnya ada enzim transaminase dan kinase yang ketiga enzim hidrolase ini berfungsi membantu pembentukan produk dengan bantuan air atau dilakukan secara hidrolisis kemudian yang keempat ada enzim liase enzim ini berfungsi untuk memindahkan atau menambahkan ikatan karbon dengan karbon karbon dengan nitrokin karbon dengan oksigen atau karbon dengan sulfur dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis yang kelima ini ada enzim isomerase enzim ini berfungsi dalam membantu menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerasi dalam molekul tersebut contoh dari enzim isomerase ini adalah enzim isomerase dan mutase kemudian yang keenam ada enzim ligase enzim ini berfungsi membantu menggabungkan antara dua molekul melalui penyusunan ikatan karbon dengan oksigen karbon dengan sulfur karbon dengan nitrogen atau karbon dengan karbon baru dengan adanya pemecahan ATP demikian pembelajaran kita tentang enzim untuk kesempatan kali ini sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati